Sahabat Kompas.com Beijing dan Moskwa sepakat, aliansi militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat tak diperbolehkan menerima anggota baru. Pada konfliknya dengan Barat atas Ukraina, Rusia mendapat dukungan dari China. Dukungan tersebut dikeluarkan China setelah Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Dukungan China atas Rusia ini tertuang dalam dokumen strategis jangka panjang. Rusia dan China mengecam peran destabilisasi Washington dalam keamanan global. Dokumen tersebut juga mendesak untuk menghormati kedaulatan, keamanan, dan kepentingan negara lain. Tak hanya itu, dalam dokumen juga tertuang tuntutan Rusia dalam berbagai putaran pembicaraan dengan Barat. Beijing dan Moskwa mengkritik dampak negatif Washington terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Kedua negara merasa sangat prihatin dengan aliansi pertahanan terbaru antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat yang bernama AUGUS. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg membalas klaim Rusia dan China tersebut. Barat menuduh Rusia mengumpulkan 100 ribu tentaranya di perbatasan Rusia untuk persiapan invasi. Barat mengecam akan jatuhkan sanksi yang menghancurkan Moskwa jika benar-benar menyerang Ukraina. Durukkan B ellas Orang Mיח Berat menjaga Bogyak Baya Baya Ak Baya Terima kasih.